assalamualaikum sahabat amuntah official video kali ini saya akan memperlihatkan cara pemasangan trek roller unit caterpillar doser d6r ini ada triknya untuk pemasangannya ini agar usia pakai trek roller ini awet dan sedikit tips-tips untuk pemasangan trek roller ini video ini hanya segedar sharing bukan untuk menggurui apalagi untuk menyembongkan diri ini trek frame group salah satu mekanik ini membersihkan baut cap roller ini kita siap untuk pemasangan roller yang baru pekerjaan ini kita lakukan di luar workshop ini jam 12 tepat panas selamat menikmati ya ini proses pemasangan undergarage punya bulldozer caterpillar ini bagian komponen dan undergarage nya pergantian roller lagi install disini ada kren merk walbinger 11 ton lagi progress nah ini mekaniknya pesenama julak arif ini harus perlu kesabaran tenang karena ini pengangkatan kritikal nah disini wajah sangat panas disini lagi proses kita pasangan disini ada mobil kren 11 ton valbinger atau unitnya sendiri adalah imiko metik otomatik semi metik ini dilakukan dengan hati-hati sampai ada gerakan-gerakan kejut karena apabila ada gerakan kejut bisa mengakibatkan kejepit atau terjepit ini pengangkatan harus benar-benar tenang tidak ada permasalahan nah disana ada julak sambo julak sambo ini berasal dari kota pelaihari nah ini akan mempermudah kita dalam melakukan install roller cera roller yang tuatkan mungkin nanti ada pemasangan ini juga idler setelah nanti roller-roller ini kita bencangkan ingin mempercepat waktu biar plus time kita tidak terlalu tinggi ini mekaniknya sangat tenang karena ini mau bergantian tahun jadi harus super hati-hati operatornya sendiri tenang tidak boleh melakukan adikan merokok jadi kita disini main lifting dengan rantai 8mm ada rantai dari kran 8mm ukuran standar kecil 1,5 ton karena ini lebih dari 20 kg makanya kita lakukan pengangkatan dengan menggunakan support mobil kran nah ini harus tenang 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 slow mungkin kalau dilakukan dengan pengangkatan manusia ini berakibat sarap kejepit atau lupik pine makanya diwajibkan pengangkatan unit support ini welder ngelas lifting untuk pengangkatan idler seperti ini liftingnya bikin 8mm kita untuk yang lama ini 4mm untuk idler yang baru ada 4mm juga ini untuk susunan roller dari single double single double single double single ini single dia sisinya sisinya seperti ini kalau double ada sisinya untuk track roller nya ini totalnya ada 7 yang double ada 3 yang single ada 4 posisi single letaknya ada di belakang idler sama dan di belakang sama juga ini kenapa dia dikasih single posisi idler untuk dudukan track nya sudah seperti ini dan single seperti ini jadi untuk track link nya sudah terkunci sama seperti ini ini untuk bautap nya untuk ulir nya kita gurinda untuk membuang tanah jadi tanah keluar dari selas-selasip ini untuk cap roller nya cap roller untuk cap roller kita masih menggunakan yang bekas untuk baut nya kita yang baru ini baut baru ini kita menggunakan antisese agar tidak berkarat dan saat melepas kembali baut nya lebih mudah cara memasang cap ini harus dari samping dan kita cukup gunakan palu untuk memasukkan cap roller ini ini mekaniknya ini berani main panas-panasan ini seperti itulah cara kita pemasangan roller atau track roller doser d6r katerpilar semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat semua saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini saya doakan kalian sehat selalu amin